Jadi pada hari Kamis, tanggal 11.02.2020, tapaknya pukul 6 pagi, kami mendapatkan laporan dari warga kami di Sakarambale di RT8 dan RT8 dan RT4 yang melaporkan bahwa ada salah satu warganya yang diperkirakan hilang hayuk terbawa kerasnya halus sungai lalu jubang. Pernyataan itu atau dugaan itu diperkuat dengan adanya para bukti di TKP yang berada di sebelah barat jembatan lokasi dari wilayah Dukuturi. Itu ada pakaian korban yang atas nama Bapak Tarjono menara pakaian ada di lokasi tapi orangnya tidak ada. Dan duaan itu diperkuat juga dari pengakuan salah satu keluarga yaitu istilah sendiri bahwa Bapak Tarjono pada saat itu pukul 6 belum pulang atau belum ada di rumah. Jadi pas hari itu malamnya saran pukul jam 1 Bapak Tarjono keluar dari rumah tapi istri tidak mengetahui karena istri sudah tahu setiap hari pas hari pukul jam 2 atau jam 3 Bapak Tarjono keluar untuk pergi ke sawah atau menyiram bawang di sawahnya. Kebetulan pas hari kampus itu paginya warga menemukan pakaian Bapak Tarjono tapi Bapak Tarjono tidak ada. Akhirnya warga memperkirakan bahwa Bapak Tarjono itu hilang. Dengan pengakuan dari istrinya akhirnya warga melakukan pencarian dengan melusuri sungai Kalijubang. Penelusuran dimulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 18 atau 12 jam pencarian. Selama 12 pencarian dibantu dengan tim SAR dari BBBD Kabupaten Rebus disertai dari tim SAR Bermas selama 12 jam tidak membuahkan hasil. Setelah pukul 18 tepatnya di pukul 19 itu secara mengejutkan Bapak Tarjono muncul tiba-tiba dari permukaan air di sebelah timur tempat kejadian atau TKP yang diduga hilang sebelah para jembatan ternyata Bapak Tarjono diketemukan di sebelah timur jembatan. disitu Bapak Tarjono meminta tolong pada warga. Warga pun bikin kaget sehingga langsung melakukan evakuasi untuk menelamatkan Bapak Tarjono. dengan kemunculan Bapak Tarjono membuat hikir warga Karangbali karena sudah kisaran 18 jam Bapak Tarjono hilang ternyata muncul tiba-tiba ternyata muncul tiba-tiba akhirnya warga pun merasa semas kejamatan larangan untuk diberikan pertolongan pertama. Dari pengakuan Bapak Tarjono tersebut beliau mengaku atau bercerita bahwa padahal itu Bapak Tarjono dibawa sama seorang wanita cantik beserta pengawalnya itu disitu katanya sudah tiga hari diajak jalan-jalan selama tiga hari setelah diajak jalan-jalan Bapak Tarjono mau dimasukkan ke sebuah penjara tapi Bapak Tarjono disitu menolak dan akhirnya Bapak Tarjono dikeluarkan pada saat Bapak Tarjono dikeluarkan tersebut Bapak Tarjono muncul dari muncul ke permukaan akhir mudah-mudahan kejadian ini sebagai pelajaran buat kita semua bahwa jangan bermain di tinggi sungai yang harus jalan deras itu yang bisa saya laporkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih